selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah apa saja sih macam-macam energi itu yang pertama ada energi panas yang kedua ada energi bunyi yang ketiga ada energi kimia yang keempat ada energi cahaya yang kelima ada energi gerak dan yang keenam ada energi mistrik nah kita bahas satu-satu mulai dari energi cahaya energi cahaya energi cahaya menjadikan kita dapat melihat bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari nah sedangkan matahari kan pada saat malam hari tidak ada matahari oleh karena itu sebagai pengganti sumber cahaya kita dapat menggantinya dengan lampu, senter, atau lentera energi matahari juga dimanfaatkan tubuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis yang kedua ada energi panas energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi manfaat energi panas dari matahari bagi manusia yang pertama adalah menguapkan air sehingga bagian basah cepat kering lalu yang kedua menghangatkan ruangan yang ketiga mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin padi, kopi, dan kerupuk lalu yang keempat membuatkan garam serta pembangkit listrik atau pembangkit tenaga listrik yang ketiga ada energi gerak nah, energi gerak dapat kita bagi menjadi dua yaitu energi gerak yang pertama dari angin dan yang kedua dari air nah, kita belajar dari angin dulu energi gerak dari angin merupakan sumber energi gerak yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari angin adalah udara yang bergerak yang terjadi karena pengaruh panas matahari nah, apa saja manfaat angin bagi kehidupan yang pertama mempercepat pengeringan pakaian basah selain panas matahari angin juga dapat mempercepat pengeringan pakaian yang basah lalu yang kedua sebagai sumber energi listrik yang ketiga menggerakkan perah wunan layan yang keempat angin berperan menggerakkan awan sehingga dapat turun hujan lalu yang kelima angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk yang keenam membantu proses penyebaran biji tumbuhan lalu yang terakhir menggerakkan kincir angin dan layang-layang nah, contoh pemanfaatan energi gerak dari angin dapat kita buat yaitu melalui kincir angin nah, kincir angin ini dapat kita buat sendiri bahan dan alat yang diperlukan adalah yang pertama yang kedua jarum betul yang ketiga origami atau kertas lipat yang keempat ada batang bambu atau sedotan nah, cara pengerjaannya kalian bisa lihat di gambar ini yang pertama lipat dua untuk membuat lipat dua kertas untuk membuat lipatan dan buka kembali jadi setelah dilipat kalian lipat dua lalu kalian buka kembali yang kedua lipat untuk memenuhi garis tengah sepanjang lipatan jadi setelah kalian lipat jadi dua kalian lipat dua lagi di sepanjang lipatan garis tengah lalu yang ketiga lipat garis putus-putus seperti gambar kalian dilihat lalu yang keempat setelah kalian lipat dua di garis putus-putus kalian lipat ke belakang yang kelima buka ujungnya dan lipat ke depan dalam garis putus-putus nah, kalian bisa lihat di gambar nomor lima lalu yang keenam buka lipatan pada tanda panah lalu ratakan seperti yang gambar nomor enam itu kalian lihat ada tanda panah nah, tanda panah itu kalian buka terlebih dahulu kertasnya lalu kalian ratakan hasilnya akan menjadi nomor tujuh nah, pada langkah nomor tujuh buka ujung lipatan dan ratakan seperti nomor lima dan enam jadi setelah yang bawah yang atas juga kalian lakukan seperti yang nomor enam ya lalu yang nomor delap yang ke delapan langkah ke delapan lipat garis putus-putus seperti gambar nah, kalian lipat setelah kalian lipat seperti nomor tujuh kalian lipat lagi menjadi dua seperti gambar nomor delapan setelah itu buka pelan bagian yang bertanda panah untuk membuat sedikit ruang nah, kalian bisa lihat di nomor sembilan itu ada tanda panah nah, kalian buka sedikit untuk membuat ruang agar udara dapat masuk lalu yang setelah jadi seperti kipas atau seperti gambar nomor sembilan tusukkan jarum mentul di tengah bagian kertas dan tempelkan pada potongan bambu atau sedotan nah, setelah kalian setelah jadi kipasnya kalian tusukkan jarum mentul ke dalam sedotan kalau misalnya kalian menggunakan bambu untuk batangnya kalian bisa menggunakan paku nah, yang kedua adalah energi gerak dari air energi gerak dari air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air dan perahu serta menghasilkan energi listrik kincir air berguna untuk menggiling biji-bijian membawa pak air dan mengairi sawah nah, apa saja sih manfaat air bagi kehidupan nah, manfaat yang pertama ada bagi manusia hewan dan tumbuhan kita bahas dari manusia dulu yang pertama untuk memasak mencuci dan mandi nah, kalian pasti masak atau ibu kalian masak pasti menggunakan air dan kalian pasti mandi juga menggunakan air kan lalu yang kedua sumber energi penghasil listrik yang ketiga untuk keperluan perdagangan yang keempat untuk pengairan lahan pertanian yang kelima untuk pertenakan seperti tambak kolam atau akwarium seperti itu lalu yang kedua adalah manfaat lain bagi hewan yang pertama menjaga suhu tubuh yang kedua menjaga tekanan darah yang ketiga melancarkan pencernaan yang keempat alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh lalu yang terakhir adalah manfaat air bagi tumbuhan yang pertama melarutkan zat hara dalam tanah yang kedua bahan baku fotosintesis dan yang ketiga mengatur membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun nah contoh pemanfaatan energi air kita juga dapat buat lagi dengan membuat kincir air nah bahan dan alatnya yaitu yang pertama bambu sepanjang 30-40 cm dan berdiameter 0,5-1 cm sebanyak 1 buah yang kedua botol bekas air mineral 1,5 liter 1 buah lalu yang ketiga botol bekas air mineral 600 ml 2 buah yang keempat potongan botol berbentuk bersegi 4 sebanyak 8 buah yang kelima karet sendal bekas lalu yang keenam gunting pisau dan pelubang nah kalian kalau misalnya mau membuat kincir air ini diharapkan untuk dengan pengawasan orang tua ya karena kita menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang tajam nanti takutnya kalian akan terluka nah cara pengerjaannya yang pertama adalah potonglah botol bekas air mineral 1,5 liter menjadi 3 bagian lalu yang kedua buatlah lubang sebanyak 8 buah dengan jarak yang sama pada bagian tengah potongan botol bekas air mineral lalu yang ketiga masukkan bambu ke dalam potongan botol menusuk karet sendal bekas dan beri potongan botol berbentuk segi 4 ke dalam setiap lubang nah untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di buku platinum halaman 20-21 itu nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana cara pengerjaannya lalu yang keempat kita akan baca tentang energi kimia energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan bahan kimia dalam makanan akan dicerat dalam tubuh sehingga menghasilkan energi lalu selain makanan energi kimia juga terdapat pada baterai aki dan juga minyak tanah lalu yang kelima ada energi listrik nah energi listrik merupakan energi yang memiliki banyak manfaat antara lain yaitu lampu nah tanpa listrik umat manusia tidak akan maju seperti saat ini contohnya energi listrik lain selain lampu ada elektronik seperti televisi radio atau telepon nah tanpa energi listrik semua peralatan itu tidak akan dapat jalan atau tidak dapat menyala lalu yang kelima kita akan membahas tentang sumber energi nah sumber energi itu apa sih sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik kecil maupun besar nah ada pun berbagai macam sumber energi yaitu yang pertama sumber energi dari makanan yang kedua sumber energi dari listrik yang ketiga sumber energi dari panas matahari dan yang keempat ada sumber energi dari minyak bumi nah kita akan bahas satu persatu juga mulai dari sumber energi dari makanan nah setiap manusia membutuhkan makanan agar tetap hidup maka makin banyak aktivitas maka makin banyak pula energi yang dibutuhkan nah energi yang kita dapat diperoleh dari makanan yang pengandung karbohidrat contoh bahan makanan atau sumber energi dari yang apa yang mengandung karbohidrat ada yang pertama nasi tepung terigu sagu jagung kentang atau umbi-umbian lalu yang kedua ada sumber energi dari listrik listrik merupakan sumber energi yang penting di kehidupan zaman sekarang nah sumber energi listrik merupakan sumber energi yang serbaguna karena membuat semua peranatan elektronik bekerja nah tanpa ada sumber energi listrik alat elektronik yang ada di rumah maupun di sekolah tidak akan dapat bekerja yang ketiga ada sumber energi dari panas matahari nah matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan bersikap kekal digunakan sesering apapun energi matahari tidak akan habis lalu yang terakhir ada sumber energi dari minyak bumi nah energi dari minyak dan gas bumi diperlukan bagi manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari seperti kegiatan transportasi yang menggunakan sarana berupa kendaraan bermotor nah kendaraan bermotor ini membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar minyak atau BBM untuk menjalankannya nah biasanya kalau bahan bakar minyak itu seperti bensin solar seperti itu nah tanpa adanya bahan bakar ini transportasi di rumah kita atau di sekitar kita juga tidak akan dapat berjalan tanpa adanya minyak bumi ini nah kesimpulan kita persimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi apa kita telah belajar tentang energi yang kedua macam-macam energi lalu pemanfaatan energi lalu yang keempat ada sumber energi dan yang terakhir adalah macam-macam sumber energi sekian pembelajaran ibu hari ini semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kalian dan bagi ibu sendiri juga lalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih